Kali ini tim NASA berada di kediaman saudari Rosita di daerah Rama Utama, RO4, Lampung Tengah di mana beliau mengalami gangguan pada bagian matanya utamanya pada penggunaan yang sering menggunakan dengan kanya mata namun setelah menggunakan produk dari NASA yaitu lesitin itu mengalami suatu perubahan Nah untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan saudari kita Rosita nama saya Rosita Bukasari, alamat saya di RO4, Blok 23 empatnya di camatan seperti haraman Mbak Rosita ini kan sakit ya, terjadi bagaimana, ceritanya bagaimana bisa dijelaskan lebih detik awalnya kan ikut kelas komputer terus sering baca di ke-8 habis itu baru terasa kalau buat baca agak lama itu udah nggak tahan kan terus aku tanya sama ibu, sama ibu cuma dibawa ke dokter biasa setelah periksa kan tanya, cumanlah dok doknya bilang, kamu tuh kena MIOPI MIOPI itu apa? Rabunjau jadi kalau untuk benda nya harus didekatkan gitu ya? iya, kalau MIOPI itu nggak harus dekat kalau cuman nggak bisa dari situ sama dokter itu suruh heranin bawa ke adik sana, bilanya kena pening terus suruh balik kacamata nggak lama balik kacamata kemudian ini kejadian ini kelas berapa? kelas 2 SMP sekarang sudah kelas 1 SMA Mbak Rosita ini menggunakan kacamata sudah berapa lama? baru 3, ya 2 bulan, 3 bulan lah 2 bulan, 3 bulan kebelakang ini ya nah setelah meminum lecithin ini ini kan dimulai sejak kapan ya? kalau boleh tau, lecithin ini diminum sejak kapan? baru 2 minggu ini 2 minggu yang lalu habisnya berapa botol? baru 2 botol 2 botol ini ya, 2 botol selama 2 minggu jadi kurang lebih 1 botol 1 minggu kalau awalnya masih minum 1 botol itu pusing banget sekarang udah hampir habis 2 botol ini pusingnya udah hilang dosisnya dengan minum ini berapa? pertama saya Mas Polono suruh minum 2 sendok 1 hari 3 kali terus habis itu nggak kuat, sakit kan? terus dikurangin jadi 1 sendok sehari 2 kali 1 sendok sehari 2 kali kemudian yang jendengan rasakan setelah habis dari 2 botol lecithin ini apa? eh apa? nggak dibilang depan rakyat yang merata Alhamdulillah kelihatannya udah bisa lihat agak jauh sebelumnya? sebelumnya nggak oh nggak bisa, jadi benda itu harus dekat sekali begitu? atau kalau mau baca itu dekat sekali begitu? kalau mau baca harus dekat jauh itu nggak bisa kalau jauh dikit begitu jarak 30-40 cm nggak bisa? nggak bisa kalau sekarang? sekarang Alhamdulillah udah bisa meskipun agak cabur-cabur dikit kemudian yang lain jendengan rasakan? kalau kita kan sebelum dulu biasanya baca komik dulu kan? itu tuh kalau udah perih udah nggak tahan itu baru kita tutup paginya tuh bengkak-bengkak mana ya biasanya? seperti itu? sebelum pakai lecithin ini? iya kalau sekarang? sekarang Alhamdulillah udah kurang ya meskipun kadang bengkak dan enggak bengkaknya itu bengkak dalam wujud bengkak betul-betul atau hanya sifat? iya, bengkak-bengkak begitu aja ya? iya kayak orangnya besar gitu loh kalau pas itu sakit disini-ini terus kalau bengkaknya itu pedih hmm gitu pedih sekarang Alhamdulillah udah nggak? nggak begitu rasa pedih dan rasa bengkaknya itu sudah tidak udah agak mendingan sudah dikit-dikit udah sudah banyak hilangnya? iya terus kalau kalau baca agak lama itu perih di mata itu nggak tahan baca lama lah iya waktu dulu sebelum pakai nasa itu kalau baca lama nggak tahan gitu ya? iya sekarang gimana? sekarang Alhamdulillah udah bisa 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 tahan lebih lama bisa tahan lebih lama ini senang baca kalau gitu ya? terminanya ya udah agak mendingan sih daripada dulu tuh kan sering unmas sering lesu kalau dulu nggak dibilang pusing gitu udah ini apa kan? bawaannya tuh pengen tidur terus kayak sekarang udah Alhamdulillah nggak udah hilang sudah berkurang ya? iya udah berkurang kalau dulu tuh rata-rata jam setengah sembilan tuh udah tidur sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah bisa lihat kacamatanya seperti apa yang dengan biasa pakai itu? jadi kalau dulu sering dipakai terus ini kacamata? iya nggak lepas lepasnya waktu mandi sama sholat tidur itu kan takut ketidih gitu gitu kalau sekarang udah bisa dilepas gitu ya? Alhamdulillah udah dikit artinya kalau dulu yang lepas cuma waktu-waktu itu saja kalau sekarang sekarang kalau paling kalau udah nggak pusing itu tak lepas ini kalau pusing lagi ya tak pakai lagi gitu ada pesan dan kesan buat teman-teman kita ataupun mitraan-mitraan NASA yang di seluruh Indonesia nggak senang dengan menggunakan resipin ini? kesannya bisa sangat membantu membuat kesehatan saya udah bisa melihat tanpa harus pakai kaca nggak seperti dulu aku harus dibantu sama kaca sekarang walaupun nggak pakai kaca maksudnya udah hilang jadi terbantu begitulah ya? iya dan mudah-mudahan pemirsa NASA di seluruh Indonesia bisa bisa terbantu dengan menggunakan lesipin ini untuk bisa mengurangi sakit-sakit yang diderita oleh jendela gitu ya mitraan NASA yang bergantung dimanapun Anda berada demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Rosita yang telah membuktikan bahwa lesipin ini untuk membantu sakit yang diderita oleh Mbak Rosita dimana dia menjadi sangat ketergantungan dengan kaca matanya dan eh sakitnya yang diderita pada penggunaan matanya ya pada matanya sehingga terjadi kabur dan sebagainya namun meski baru dua botol dan selama waktu dua minggu ternyata lesipin membantu dan mengobati apa yang diderita oleh Mbak Rosita ini dari Rama Utama Lampung Tengah reporter Adi Nugro dan kameramen Agus Hakim melaporkan dari Lampung Tengah salam NASA terima kasih